Intro Pasca dilantik sebagai Pangdam Satu Bukit Barisan, Majen TNI MS Fadilah langsung melakukan kunjungan kerja ke Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dalam kunjungannya, Pangdam Satu melakukan serangkaian kegiatan, seperti melakukan silaturahmi kepada Forkopimda dan tokoh masyarakat Siantar Simalungun, menutup pendidikan secata Rindam Satu Pematang Siantar, serta kunjungan ke Korem 022 Pantai Timur, serta Yonif 122 Tombak Sakti. Di sela-sela kegiatan kunjungan kerjanya, Pangdam Satu menyempatkan diri mengunjungi Polres Pematang Siantar. Menurut Kapolres Pematang Siantar AKBP Dodi Hermawan, kunjungan tersebut merupakan sejarah bagi Polres Pematang Siantar, Selain itu, hal tersebut merupakan bentuk soliditas dan sinergitas antara TNI dan Polri. Soliditas sinergitas TNI-Polri itu sudah menjadi keharusan, kewajiban bagi kita semua. Kita, TNI-Polri, meyakini bahwa dengan soliditas dan sinergitas TNI-Polri, insya Allah banyak hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas pengabdian baik TNI dan Polri bisa dilakukan dengan baik. Kedepan tentu, dinamika yang terkait dengan pertahanan dan keamanan akan semakin tinggi. Untuk itu, koordinasi, kerjasama, saling mendukung dalam hal-hal untuk menuju situasi yang aman, damai, tentram itu akan lebih baik dikerjakan. Tidak berarti mengambil alih tugas masing-masing, tetapi mengisi ruang-ruang kosong yang memang perlu mendapat perhatian dari kita semua. Dalam pelaksanaan tugas, di mana kami saling membantu, saling berkoordinasi, nah terciptanya keamanan usai melakukan kunjungan ke Polres Pematang Siantar, pangdam satu bukit barisan, kemudian melanjutkan serangkaian kegiatan lainnya. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.